Hai teman-teman kembali lagi bersama saya pacar kali ini madang lor ada di Purworejo di bakso siput yahut penasaran kan gimana rasanya ikutin halo mas baksonya masih ada masih ada oke boleh dong bakso nya minta bakso nya lima bu minyak campur ya campur semua aja coba lihat tuh bakso nya tuh nih guys bakso nya mantep banget buahnya aku mau campur aja semua bakso nya campur ya pokoknya dikasih semua ini bukanya tadi jam berapa bu jam 9 pagi sampai jam jam 6 sore jadi habis-habis jam 6 sore tutup ya minta lima ya Bu ya ini bakso nya eh guys tuh kan mantep banget nih ada koyornya ini ada minyak ini ada bakso nya ada yang gede ini bakso uratnya penasaran kan gimana rasanya yuk kita coba di meja makan terus sekarang baksonya sudah siap kita mau cobain bakso siput yahut nih teman-teman bisa lihat di sini kuahnya bening ya terus ada juga baksonya isinya tiga nih 123 terus ini ada bakso telur ini ada bakso bakso urat ya kan jadi nanti kita coba dulu sekarang kita mau cobain kuahnya dulu ya nggak usah dicampur dulu ya biar tahu rasanya seger lho enak nah sekarang aku mau campur pakai kecap ya kan ini sausnya kalau di sini ada dua saus lho ada tomat ada juga saus cabai kita aduk dulu ya aduk-aduk dulu sekarang kita cobain kuahnya lagi mantep banget mantap nih kita cobain meenya dulu enak banget bakso nya yang kecil nah kalau teman-teman ke sini kalian juga bisa dapat tetelan nah tetelannya ini lumayan ya lumayan banyak kita cobain ya hmm madang lho enak banget aku coba mau cobain nih biar teman-teman lihat ini ya ini ada bakso uratnya ini bener-bener urat asli lho nih mari kita coba hmm madang lho yang ini yang spesial di bakso siput dia ada bakso telur nah tuh lihat tuh lihat tuh dalamnya ada telur puyuhnya ya kan mari kita coba madang lho nih kuah sama bakminya sama bakconya di mulut ngambur gak terlalu asin gak terlalu gulih rasanya pas banget apalagi ditambah sama tetelannya kalau kalian suka pedas kalian juga bisa campurkan tambahkan tambah ya secukupnya ya secukupnya sesuai selera terus kita makan lagi madang lho hmm nah teman-teman kalau yang ada di purojo kalian bisa coba ini nih bakso lokasinya ada di sebelah utara Mikimos tapi kalian bisa lewat dari utara jadi dari laris purojo ke selatan nanti ada pasar buah penempatan pasar buah maju sedikit sebelah barat jalan ada tulisannya bakso siput yahut mantep mantep kalian harus coba apalagi buat teman-teman yang merantau kalau kalian pas mudik boleh langsung ke bakso siput yahut oke panjang lho ikutin terus konten-konten menarik dari kami dengan cara subscribe youtube seruang underscore id follow juga instagram at seruang underscore id dan tiktok account at seruang underscore id thank you matur nguan lho sekarang kita sudah selesai makan saatnya kita bayar bu sudah ini aku bakso nya totalnya 1,2,3,4,5 ya kan bakso nya 5 minumnya es teh manisnya 3 es teh tawar 1 air es 1 terus tambahannya tadi apa aja teman-teman bu usus 1 sama tawar 1 jadi ususnya jadi 2 tahunya jadi 1 tahunya 2 berarti khususnya 2 tahunya 2 ya bu ya terus sama kerupuknya berapa kerupuknya pangsitnya kerupuk kuning kerupuk pangsit 1 kerupuk kuning 1 ya kalau disini bakso nya 16 ribu mie ayamnya 12 ribu mie bakso nya berapa bu 20 ribu jadi harganya cukup terjangkau berapa totalnya 129 ya kita makan berlima bakso sudah dengan minum sudah dengan jajanan dan kerupuk cuma 129 ribu sangat murah dan terjangkau oh iya kembalinya terima kasih ya bu ya ini legend banget guys udah dari 1970an jadi yang penasaran kalian harus kesini wajib kesini bakso bang siput yahut ibu terima kasih ya maternoon mas maternoon semuanya laris terus ya semoga kita ketemu lagi ya teman-teman rekomendasikan tempat lain di Purojo yang akan kita kunjungi atau kalau kamu punya usaha makanan boleh undang kami kami akan datang kesana tetap di matang lo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih